Intro Temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan 2023 diramaikan pula dengan Festival Pawai Nusantara yang diikuti sekitar 300 orang peserta dari 15 komunitas maupun sanggar yang ada di Banjarmasinwan Kalimantan. Festival Pawai Nusantara dibuka secara resmi Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di lapangan sepak bola kayu tangi Banjarmasin. Temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan 2023 diramaikan pula dengan Festival Pawai Nusantara yang diikuti sekitar 300 orang peserta dari 15 komunitas maupun sanggar yang ada di Banjarmasinwan Kalimantan. Festival Pawai Nusantara dibuka secara resmi Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti di lapangan sepak bola kayu tangi Banjarmasin. Mengambil garis tak di lapangan sepak bola kayu tangi Banjarmasin peserta Festival Pawai Nusantara yang mengenakan atribut seniwan budaya khas dari masing-masing provinsi di Kalimantan berjalan menyusu di Jalan Hasan Basri menuju area halaman Taman Budaya Kalimantan Selatan di muka panggung terbuka Bahtir Sandertan yang berada di kawasan Taman Budaya Kalimantan Selatan bubuhan peserta pun menampilkan atraksi seniwan budaya dari daerahnya masing-masing di hadapan tiga orang dewan juri yaitu Rudi Karno, Muhlis Maman, Wan Rudi Nugraha. Selain itu, khusus untuk penilaian pemenang favorit dilakukan secara voting melalui media sosial. Persasa Pernah Selamat menikmati Terpilih pemenang Festival Pawai Nusantara 2023, juara pertama Sanggar Seni Ayu Putri, juara kedua Sanggar Seni Nuasa, wan penampil terbaik antar kontingen yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat menikmati Kepala Seksi Promosi Wandokumentasi UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Nita Aulia, WTAKONI PRIMA TV berharap. Buwan peserta ke depannya akan lebih banyak lagi menampilkan desain seni wan budaya yang ditampilkan, supaya menjadi daya tarik warga untuk menonton Festival Pawai Nusantara ini. Harapannya semakin banyak kemasan yang menarik untuk disajikan kepada masyarakat tentang kebudayaan-kebudayaan bersama yang ada di Kalimantan Selatan. Acarnya Alhamdulillah, ini kita mengadakan acara dengan pancar, banyak masyarakat yang antusias menonton, mereka sengaja berhenti di jalan untuk melihat diri-irinan pawai, dan di tempat budaya sendiri mereka mengadakan atraksi yang menampilkan masing-masing kelakasan dari tampilan mereka itu sendiri. Mulis Maman salah seorang juri memadahakan penilaian mulai dari kostum, kreativitas, keserasian, wan aksesoris. Mulis Maman berharap ke depannya nanti buwan peserta Festival Pawai Nusantara ini harus mencerminkan seni wan budaya yang ada di Nusantara. Jadi pawai nusantara itu berarti kan levelnya nusantara, nasional. Kalau kita melihat maka ini ya mungkin di tingkat provinsi masih belum. Menurut kami, menurut akulah, secara pribadi belum. Dan dapat sesaran kelepasan sebagai sebuah pawai budaya. Dari segi apa ya? Dari sisi mungkin, ya itu dari sisi penilaian tadi kan. Tampilannya apa ya? Penampilan. Rudi Nugraha berharap kegiatan Festival Budaya bisa dijadikan kalender tahunan yang secara terus menerus dilakukan evaluasi sehingga ke depannya akan menjadi event yang bisa mengangkat nilai kepariwisataan wan kunjungan wisata di Kalimantan. Kita berharap kegiatan ini jadi rutin. Awali mungkin banyak kekurangan, tapi ketika kita sudah menjadi agenda rutin, hasil evolusi tadi bisa menutupi atau bisa memhasilkan sesuatu yang bisa diterapkan. Jadi maksudnya yang kepariwisata itu seperti apa? Dalam konteks daya tarik pariwisata, kita harus berkolaborasi. Walaupun teman budaya adalah topoksinya untuk pelestari yang bisa dibudaya, tapi tidak salahnya kita berkolaborasi dengan para stakeholder seperti SKPD di Indonesia Pariwisata atau dari yang lain, topoksinya untuk membesarkan event ini sebagai event yang baru sate juga seperti itu. Sehingga nanti peserta-peserta itu akan bertambah banyak dan juga akan meningkatkan kualitas dari sini pertunjukannya. Rudi Karno menyatakan peserta festival bisa menggarap tampilan menjadi sebuah pertunjukan dengan menggunakan teknik panggung sehingga memiliki daya tarik bagi siapapun yang melihatnya. Kalau lebih jauh lagi, memang ini bonusnya ya, mereka harus menggarap tampilan itu menjadi sebuah pertunjukan. Jadi ada sistem yang harus digarap dengan teknik-teknik panggung. Walaupun ya panggung itu kan macam-macam bisa dijalan panggung itu karena sifat yang akan apa, kalau otomatis itu garapannya harus garapan yang mampu menggang daya tarik penonton atau siapapun itu menjadi lebih bernuansa. mempunyai daya jual, mempunyai esensi-esensi yang bisa untuk menciptakan kekaryaan. Pemenang Festival Pawai Nusantara 2023 akan mendapatkan tropi one-duit pembinaan. Terima kasih telah menonton!